Intro Memanage diri Di wajah kita belajar memanage diri Tidak memanage waktu ya, tapi memanage diri Karena waktu tidak bisa diatur Yang diatur adalah diri Nah, Mbak Rini Kalau karyawan bisa awet tanpa gaji itu apa? Gak ada orang yang senang diajak jalan-jalan Tanpa kejelasan tujuan jalan-jalan yang mau kemana Jadi ketika ada yang jalan-jalan sama kita Terus tiba-tiba dia minta turun di perjalanan Pastilah itu perjalanan yang tidak jelas tujuannya kemana Kalau kita bilang, hai teman-teman kita liperan Yuk, KS Land 7 hari Saya yakin gak akan ada yang bilang Mbak, aku turun di sini aja Terus kasih parasut Sudah dia terbang sendiri Saya sendiri mereflesi diri adalah Ketidakjelasan akan bagaimana Proses disesi ini berjalan dari DNA Serta konsekuensi-konsekuensinya Dan cara kata laksananya Di anak-anak-anak Ini itu yang dibuat orang Bajar kita itu seperti tempat nonton Gitu Yang anytime bisa keluar Ketidakjelasin untuk ngebenarkan itu Itu penting banget untuk jelas dengan itu Jelas bukan hanya what-nya Tapi juga yang paling penting yang selalu bikin tim kita depresi itu adalah how-nya Karena how itu seringnya Itu oleh si director, CEO, atau owner Yang hari ini A, besok B, besok C Ya depresi orang di situ Itu yang bikin tim gak awet gitu Money it's not everything gitu lah Tapi begitu teman-teman itu Melakukan pekerjaan-pekerjaan Yang betul-betul layak disebut sebagai seorang manajer Percayalah teman-teman Omset kita itu Apa Kenaikan gaji mereka itu bisa terjadi Berkali-kali dalam setahun gitu kan Ya Ya Dan itu ngikut aja Itu ngikut aja Dan ini proses ini belum berjalan satu tahun Makanya ini perangkatan Ikut idul-idul Halo Yes Oke Tadi ada pertanyaan lanjutan dari Pak Didi ya Nah Jadi itu pertanyaan lanjutan yang tadi Pertanyaannya adalah Apakah satu norm bisa satu SOP? Satu norm banget Norm itu SOP itu SOP yang baik itu berisi dengan norm-norm yang tepat Bisa diulang lagi agak putus-putus tadi Eh SOP yang baik itu berisi dengan norm yang tepat Norm yang tepat Nah Jangan pikirin SOP nya dulu Karena membuat sistem SOP itu adalah hasil akhir Hasil akhir Jadi Kita banyak banget salah kapangnya Dan saya seneng banget bisa ketemu big missing puzzle ini Setelah gegulingan bertahun-tahun membenahi sistem gitu ya Tapi tidak ada yang salah Karena Alhamdulillah kami sudah mulai membenahi sistem itu dari dulu Sehingga begitu ya Apa yang kami sudah punya Tinggal di jam-brangin lagi Dan dilihat Oh ini business nya disini 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 Jadi lebih nyaman So sebenernya sekarang Yang sudah ada itu Dibuatkan saja dulu Apa aja sih bisnis proses di bisnisnya teman-teman gitu aja Apa gitu Jangan sampai as a director, owner atau CEO nya malah gak tahu bisnis prosesnya gitu Saking terlalu terjun di teknis atau cuek banget gitu Sampai gak tahu Itu nanti di modul 456 teman-teman Itu jelibat banget Mas Adik udah pernah input Itu jelibat juga Tapi dengan kita punya itu Very confident that we can Road to classmate company Insya Allah Itu sih mas Oke Mungkin pertanyaan lebih lanjut ya Saya pengen menanyakan ke Bunda Nuh nih Kan Bunda Nur Saya melihat kan gini Bunda Nur itu Saya dicatakan Cukup beruntung lah ya Karena kalau kita ngomong di perusahaan-perusahaan multinasional Itu salah satu kewajaran Bahwa training dari karyawannya Itu bener-bener diperhatikan Ya Tapi Bialik lagi sakit disini kan Istilahnya dari Apa Perusahaan yang kecil terus bertumbuh besar menjadi tambah besar-tambah besar Tapi Istilahnya perhatiannya Terhadap Karyawanya Teamnya Team managerialnya Terutama Sangat membuka Lebar Lebar Bagisinya Untuk bisa berkembang Apalagi Sampai diikutkan training-training yang saya tahu Wah itu Sangat eksklusif ya Nah Apa sih Yang dirangkat Bunda Nur Mendapatkan training-training semacam itu Mendapatkan perhatian semacam itu Di perusahaan yang sekarang Istilahnya Bunda Nur Bekerja Halo Bunda Nur Apa bisa mendengar Jangan Tidak bergerak Ini Pak Rahman Ini bisa memberikan insight Atau tambahan-tambahan Dari yang Tadi sudah disampaikan oleh Pak TV ya Mungkin Bisa dibantu Dan Silahkan Pak Rahman Untuk bisa memberikan Ini Masukannya Bagi Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Apa ya Turut senang mendengarnya Karena Uni TV ini Betul-betul menerapkan Mengaplikasikan Apa yang dipelajarinya Dalam workshop-workshop Yang sudah diikutinya Nah Dari beberapa ureian tadi Saya hanya menambahkan saja ya Ini Tentang Tentang salah kaprah Bisnis owner gitu ya Nah Ini yang perlu ditegaskan Ini bisnis owner ini Harus bisa membedakan Antara Shareholder Dengan stakeholder Nah Ini yang Banyak orang Sering melupakan ini Gitu Kalau Dia Mau Menjadi Sebagai Shareholder Mau menjadi Bisnis owner Berarti Posisinya adalah Sebagai shareholder Ya Dia hanya pemegang saham saja Dia pemilik perusahaan Nah Ada pun Bisnis owner Atau shareholder Yang terlibat Di dalam Pengelolaan Perusahaan Dia Bukan hanya sebagai Shareholder Tapi Dia harus juga sebagai Stakeholder Dan Karena itu Dia harus Kompeten Sebagai Apapun Dia memposisikan dirinya Apakah Dia memposisikan sebagai Direktur Maka dia harus kompeten Sebagai seorang Direktur Dan Saya sering Mengatakan bahwa Direktur itu Bukan sekedar Jabatan Manager itu Bukan sekedar Jabatan Bukan hanya sekedar Level nama Yang dilekatkan Di dalam kartu Nama Untuk Ditengkalkan Pada seseorang Tidak sesederhana itu Tapi itu Menyangkut dengan Peran Bugas Dan tanggung jawab Nah kemudian Itu ya Jadi saya ingin Membedakan antara Shareholder dengan Stakeholder Supaya jelas Kalau anda hanya sekedar Pemegang saham Sebagai business owner Ya sudah Duduk manis sebagai Shareholder Gak usah ikut ikutan Mengelola bisnis Itu gak Gak perlu Yang penting anda punya Duit udah aman Itu ya Gak usah ikut ikutan Mengelola bisnis Itu shareholder Tapi kalau anda Terlibat di dalam Pengelolaannya Anda masuk sebagai Stakeholder Ingat anda Harus punya Kompetensi Jangan Jangan Apa namanya Jangan Hanya sekedar Mau jadi direktur Bukan hanya Anda yang Mengembangkan Bisnis Malah anda yang Menjadi Bahasa kami Menjadi tornado Jadi yang bikin Rosak bisnis Malah kadang-kadang Bisnis owner Kami ada pengalaman Ya 2 tahun terakhir ini Kami mulai Banyak membantu Bisnis Nah pengalaman kami Justru Tantangan yang Paling besar itu Bukan ada di Team managementnya Justru ada di Business owner sendiri Kami merekomendasikan Banyak hal Kami merekomendasikan Sepuluh Hal yang harus dilakukan Yang mau dilakukan Satu dari Sepuluh itu Coba bayangin Jadi betapa Saya harus Susah payah Yang meyakinkan Bisnis owner itu Dan Sementara di Klien-klien kami Yang lain Itu bisnis owner Yang mengikuti Saran-saran kami Dia gak banyak pikir Pokoknya apapun yang Direkomendasikan Selalu dijalankan Itu justru malah Paling cepat Perkembangannya Nah ini bukti bahwa Problem terbesar Di bisnis UMKM Itu ada di Stakeholdernya sendiri Ada di Business owner Ini Ada banyak faktor Dan bicara tentang Managerial skill Faktornya Adalah Dalam hal Conceptual skill Nah Kemudian Di sisi yang lain Ya Tadi ada disinggung Kenapa Orang Yang bekerja Lama di corporate Posisinya Manager Tapi ketika Membangun bisnis sendiri Berantaka Nah Dalam mengelola Sebuah bisnis Saya membagi Kedalam tiga kategori Ya Kategori Atau bukan tiga kategori Tiga tahap kali ya Tahap yang pertama itu Adalah Tahap mendirikan Ya Tahap yang kedua Adalah Tahap membangun Dan tahap yang ketiga Adalah Tahap mengelola Para profesional Yang bekerja di corporate Pada umumnya Dia langsung masuk Ke tahap pengelola Dia tidak Ikut di dalam Proses membangun Apalagi Mendirikan Sehingga Wajar Kalau kemudian Ia turun Ke bisnis UKM Yang notabene Masih sedang Membangun Dia tidak punya Kapabilitas Untuk membangun Saya pernah Menulis status Beberapa hari yang lalu Bahwa Seorang manager Yang bekerja Jadi UKM itu Harus seorang Sistem developer Harus orang Yang mampu Menyusun sistem Membuat norm Kemudian Mengembangkan Orang-orang Seperti tadi yang dijelaskan Oleh UDB Gitu ya Nah Jadi ada perbedaan mendasar Dalam Tiga tahap Pembangunan Bisnis ini Gitu Untuk tahap mendirikan Ya Biasanya yang paling utama Yang paling signifikan Itu adalah Market dan uang Ada marketnya Ada uangnya Sudah aman lah Ya Itu Si Pemegang saham Si shareholder Sudah bisa membangun bisnis Nah Celakanya Banyak orang Yang membangun bisnis Hanya gara-gara punya uang Belum ada marketnya nih Ini gitu ya Pokoknya saya ingin Ingin kata dia Ingin seperti dia Oh dia bikin resto bagus Restorannya rame Saya juga mau dong Seperti dia Padahal dia tidak mengenali market Jadi lebih kepada Karena dia punya uang gitu ya Atau karena dia punya keinginan Padahal kalau kita mau memulai bisnis Itu Mestinya dari market Marketnya sudah kelihatan atau belum Karena kalau marketnya sudah ada Itu jauh lebih mudah Akselerasinya Dibanding kalau kita belum punya pasar Terus nyari-nyari pasar dulu Nah ini yang membuat para startup lama gitu Itu proses mendirikan Nah proses mendirikan ini perlu orang yang memang Biasanya nih jago-jago Jago-jago jualan ini penting Di sini ya pada proses mendirikan ini Kemudian tahap yang kedua itu adalah membangun Setelah pasar mulai terbentuk harus dibangun Organisasinya Tidak bisa enggak Harus ada sistem Yang efektif dan efisien Harus ada norm Ada norma-norma Ada standar yang harus ditetapkan Kemudian orang-orang yang mengelolanya Harus compatible dengan norm dan sistem yang sudah kita bentuk Nah ini perlu orang yang punya keahlian tersendiri Dan yang ketiga adalah Kemampuan mengelola Nah kemampuan mengelola ini jauh lebih mudah Dibanding kemampuan saat membangun Gitu Jadi kalau para bisnis owner ini mau merekrut seorang manajer Pastikan dia punya pengalaman membangun bisnis tersebut Gitu ditanya Kamu waktu bangun waktu kerja itu mulainya kapan Gitu ya apakah ketika bisnisnya memang sudah besar Atau terlibat dulu misalnya Oh ya ternyata terlibat dalam proses pembangunan pabrik Dari mulai pabriknya rata tanah sampai berdiri Biar install segala macem Nah orang yang seperti ini yang dibutuhkan Jadi keliru kalau anda merekrut Manager dari korporat berharap Bisa langsung membangun bisnis anda dengan baik Nah jadi persoalannya adalah Kadang-kadang kita pengennya Three in one gitu ya Ada satu orang yang menguasai tiga tahap ini Dia bisa mendirikan Dia bisa membangun dan dia bisa mengelola Nah ini celakanya sedikit Orang yang bisa seperti itu Nah karena itu teman-teman juga harus melihat Kalau mau rekrut orang ini kita Bisnis kita dalam proses mana sih gitu ya Kalau prosesnya lagi pembangunan Oh berarti yang kita butuhkan adalah seorang sistem Kalau sistemnya sudah established Oh berarti yang kita butuhkan adalah seorang pengelola Nah secara sederhana seperti ini Nah ini yang memang kami temukan di lapangan Dan karenanya sejak tahun 2004 akhir Itu kami sudah banyak terlibat di dalam pelatihan-pelatihan manajerial Yang memang fokusnya ke situ Nah bagaimana sih caranya mengajarkan kepada banyak orang Sehingga mereka punya kemampuan Nah di dalam membangun dan mengelola Nah saya agak sedikit melewakan proses mendirikan Jadi pelatihan-pelatihan saya itu tidak Tidak mengajarkan bagaimana caranya mendirikan bisnis Itu tugasnya para motivator lah bukan tugas saya Gitu ya Nah itu Bang Aden itu jagonya Gitu ya Kemudian di Ya didorong-dorong supaya jadi dia pengusaha Itu bukan wilayah saya Nah wilayah kami Itu adalah melatih mereka Yang memang serius Mau membangun dan mengelola bisnis Nah jadi teman-teman yang Serius ingin belajar bagaimana caranya membangun bisnis Yang serius ingin tahu bagaimana caranya mengelola bisnis Boleh hadiri kelas-kelas yang kami adakan Karena memang Kelas-kelas yang kami adakan itu sudah dirancang seperti itu Jadi para bisnis owner juga jangan khawatir Pak kalau saya mengirimkan orang saya Tim saya ke kelas human plus aman gak Itu banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu Insya Allah ya karena kita tidak Tidak mengajarkan bagaimana caranya mendirikan bisnis Tapi kita mengajarkan bagaimana caranya membangun dan mengelola bisnis Terus sementara itu dulu mungkin Bang Aden Ya Terima kasih Dan kita tersambung sama Bunda Sampai nanti kita masih ada satu pertanyaan lagi Dari Oke Apakah sudah tahap dengan pertanyaannya ya Bunda Nur ya Perasaan ya Perasaan ya Ya Karena tadi tertutus Jadi pertanyaannya adalah Bagaimana sih perasaannya Bunda Nur ya Bekerja di Aliparkis Dimana Bunda Nur ini banyak sekali diberi kesempatan untuk berkembang Ikut pelatihan-pelatihan gitu Nah kira-kira Apa yang dirasakan sama Bunda Nur ini Yang dirasakannya Ya bersyukur banget Alhamdulillah Alifakit sekarang 11 tahun Saya sendiri baru bergabung di Alifakit 2 tahun Namun dapat fasilitas belajar yang luar biasa Yang saya yakin teman-teman di luar sana Tidak mengeluarkan biaya pendidikan sebesar di Alifakit Itu saja sih Jadi betul-betul sangat bersyukur Dan semoga saya bisa amanah dan terus jadi pembelajar Gitu aja sih Mas Anden Gitu ya Tapi gak stress kan Ya Tahu saya yang di sampingnya Bunda Nur itu agak Karena saya ingat kata-kata Parmala Kita gak perlu suka dengan perubahan Tapi kita hanya harus lakukan saja perubahan Itu aja sih tipsnya Gak harus suka Tapi lakukan saja ya I was born not to love by everybody anyway Kita masih ada punya 2 Pertanyaan lagi sebelum kita tutup Karena itu juga sudah malam ya Tapi kita masih 2 pertanyaan lagi Pertanyaan yang pertama Biar apanya Silahkan Oke Ini Dari Mbak Maria Ulfa Ini ada yang mau ditanya Ini customer first atau system first Saya suka mengambil alih komando Ketika ada gejala kerjaan yang tidak bisa di deliver Takut kalau sampai customernya kecil Timnya jadi gak belajar jadinya Itu pertanyaan dari Mbak Maria Ulfa Kemudian ini ada pertanyaan dari Bri Jayeng dari Bali Nah ini ada beberapa seminar Buku dan coach juga mengatakan hal sama Tentang disiplin Ini termasuk pengalihan The Purpose of Life Tapi kadang disiplin ini hanya berjalan 1-2 bulan saja Setelah itu menurun Nah pertanyaannya Apa ada cara khusus untuk hal ini Sehingga bisa lebih dalam Dan powerful tetap terjaga kedisiplinan itu Nah ini lagi nyari alasan nih Yang lebih powerful dan perlu tukang hipnotis sepertinya Biar lebih permanen katanya gitu Nah ini ada satu lagi pertanyaan Nyusul singkat saja Ini apa bedanya mendirikan dengan membangun Nah ini dari Pak Adi GM Silahkan Kak Tuti Mungkin bisa juga Sama Kak Tuti Bisa juga Pak Armand Silahkan Dibagi-bagi aja Ya Aku yang mana? Customer Customer first Or system first Saya ceritanya pengalaman Tapi bagaimana pakemnya Kita ada di disiplin ilmu sosial Bukan ilmu pasti Jadi yang mana aja sebetulnya Nah saya cuma mau berbagi pengalaman Kami Basenya retail jasa Kira-kira seperti itu Dan tidak pernah luput dari yang namanya Tidak ada komplain begitu kira-kira Dan komplain itu datangnya luar biasa Itu bisa langsung inbox saya Kita dicecar dan segala macam Tapi saya selalu punya pakem itu begini Sebagai yang memimpin kita harus fair Bahwa apa yang dikomplinkan customer Bukan menjadi bahan untuk dilemparkan kepada tim Sehingga tim 100% salah Tapi tidak juga menuduh customer sudah salah komplain Jadi ini betul-betul kayak layangan gitu ya Bahwa tim ini salah dan tolong bertanggung jawab Dan customer saya selalu katakan bahwa Saya akan segera bereskan ini dan bicara ke internal Tapi saya tidak pernah membereskan itu langsung sendiri Ini prinsip yang kebetulan saya pegang Kita boleh bebas terserah ya Jadi mau sefatal apapun Ya misalnya di TK itu pernah kejadian anaknya eksiden Tapi kita sudah bikin noang bahwa Eksiden cari rumah sakit terbaik Bukan yang terdekat tapi yang terbaik gitu Dan 100% biaya dari kita Saya tidak kira seperti itu Tapi saya tidak pernah mau menghadapi customer Sehingga fungsi tim dan supervisor saya tidak berjalan Manager saya tidak dianggap saya tak menakut gitu Co-ownernya cuek banget Enggak, karena ini harga yang harus saya bayar Ketika Alipakit is not about VV Alipakit itu tentang kami semua Dan saya kebetulan juga bekerja di Alipakit Dan fungsi saya bukan di sana Maka saya membiarkan fungsi-fungsi yang ada di sistem ini bekerja Tapi rasanya itu jangan ditanya Kalau bisa terbang dan ketemu sama yang komplain Maka rasanya pengen bangun gitu Tapi disitulah saya juga belajar untuk menahan diri Tapi yang pasti para teman-teman di manajemen dan supervisor Saya ngomongnya kencang banget pasti gitu Benerin dan saya pasti pandu Begini, begini, begini memandunya Teman-teman tadi sudah bilang apa? Feedbacknya pasaman apa? Oke jawab begini, dan itu betul-betul dilatih gitu Teman-teman itu dilatih untuk akhirnya bisa menyelesaikan konfliknya gitu Komplainnya Saya betul-betul dari dulu itu Dari semenjak awal Karena kebetulan saya juga bekerja di bagian services dulu Jadi memang ngadepin komplain terus-terusan Telepon itu bunyi pasti komplain lah itu Always like that gitu ya Nah saya memang tidak take place untuk menghandle itu semua Karena kalau tidak dengan begitu Customer tidak bisa respect kepada tim saya Sementara kita sudah meridik mereka sedikitnya Kalau saya pilihannya begitu System first Tapi tetap di-assign satu orang ya Yang betul-betul bisa tanda putih pasang badan untuk menyelesaikan konfliknya Mungkin seperti ini Ya Oke Karena tadi Mbak Mifinya sudah presentasi sudah banyak Mengambil apa Menjata pertanyaan Soal dua pertanyaan selanjutnya Bagaimana kalau dibantu sama Oke Baik Saya jawab yang ketiga dulu ya Bagaimana membedakan antara mendirikan dan membangun Begini Kalau Saya tidak punya Warung kopi Kemudian saya membangun bisnis warung kopi Saya punya uang Saya cari sewaan tempat Saya Bangun warung kopi Itu namanya mendirikan Ya Dari tidak ada Jadi ada warung kopi Apakah semua orang mau berbisnis? Belum tentu Anda sendiri Atau tanya sama Bang Aden Bang Aden dari 10 orang yang anda ajak berbisnis Berapa orang yang mau berbisnis? Sedikit sekali ya Mungkin bisa dikatakan di bawah 10% Di bawah 10% ya Jadi 1 dibanding 10 pun belum tentu Satu orang yang diajak Ayo bisnis, ayo bisnis Mungkin hanya satu yang mau dari 10 orang Nah artinya Tidak semua orang mau mendirikan bisnis Nah karena itu Itu tugas motivator itu Ya Bang Aden dan teman-teman itu Jadi memprovokasi orang supaya mau berbisnis Nah itu tugasnya provokasi Nah itu Itu namanya mendirikan Tapi kalau membangun Ini warung kopinya sudah ada Bagaimana caranya supaya warung kopinya rame? Bagaimana supaya untungnya besar? Bagaimana supaya pelanggan yang datang kuas dan datang lagi datang lagi serta bawa teman-temannya? Nah ini bicara tentang membangun Nah ketika kita proses membangun Ada 3 fundamental bisnis tadi yang perlu diterhatikan Yang tadi sudah berulang-ulang Saya dan Mbak Vivi sampaikan Jadi perbedaannya Terletak di sana Mendirikan dan membangun Masing-masing Kalau bicara tentang mendirikan Biasanya yang paling dominan Itu adalah tentang motivasi diri Ya dan ini bicaranya tentang keinginan Sedangkan untuk kesuksesan di dalam membangun Ini murni bicara tentang Knowledge, skill, dan attitude Jadi ketiga aspek itu harus ada di dalam Orang tersebut Itu pertanyaan yang ketiga ya Mudah-mudahan belum puas Kalau nggak puas maka dia akan belajar terus Kalau udah puas nanti nggak ikut kelasnya Oke kemudian bagaimana Bagaimana disiplin ini naik turun? Ikut pelatihan, ikut seminar Sebulan, dua bulan semangatnya tinggi Kemudian turun Nah ini yang Kami pelajari juga di dalam personal leadership Di dalam personal leadership ini Ada aspek-aspek yang Ada value yang ingin kami lekatkan Kepada setiap peserta Sehingga value itu nempel Karena kalau value itu nempel Maka akan menjadi dorongan bagi dirinya Begini teman-teman Motivasi yang paling hebat Itu datangnya dari internal Kalau internal yang memotivasi Maka keberadaannya akan terus berada di dalam Sedangkan kalau motivasi itu datangnya dari luar Motivasi datangnya dari motivator Dari fasilitator Dari trainer Dari coach Itu seperti pemantik api Hanya orek api saja Hanya untuk membakar Yang sewaktu-waktu akan padam Gitu ya Jadi caranya Kalau anda termotivasi dari luar Kemudian harus langsung dimasukkan Menjadi internal motivasi Nah ini yang saya bahas di dalam buku saya Meraih sukses itu gampang Ya jadi kalau anda termotivasi dari orang lain Karena ikut kelas-kelas pelatihan Kemudian anda termotivasi Langsung Langsung tanamkan Rubah motivasi eksternal itu menjadi motivasi internal Karena kalau sudah menjadi motivasi internal Biasanya akan tertanam kuat Jadi kata kuncinya disitu Apa dasar paling utama supaya motivasi internal ini kuat Hubungkan dengan dua aspek Yaitu Kesenangan Atau kesengsaraan Atau kesulitan Nah hubungkan dengan itu Kenikmatan apa Misalnya teman-teman praktisi MLM Sering mengiming-imingi dengan hadiah yang enak-enak Yang bagus-bagus Kapal pesiar Keliling dunia Mobil mewah Apalagi ya Pasif income Itu kan diiming-iming yang enak-enak kan Supaya apa? Supaya motivasinya terus terjaga Ya karena di dalam agama kita Di dalam Islam pun ternyata kita diajarkan Ya ada saadah, ada sakowah Begitu Ya jadi ini ternyata ada di dalam ilmu Islam Jadi hubungkan dengan kesenangan dan kesengsaraan Neraka dan surga Kira-kira begitulah ya Ibing-imingi orang dengan surga Supaya dia taat beribadah Nah kalau nggak empan Ibing-imingi dengan neraka Siapa tahu dia takut Kira-kira begitulah konsep motivasi Jadi kalau konsep motivasi yang ada dari sejak zaman dahulu kala sampai sekarang Ya konsep motivasinya itu Hubungkan dengan kenikmatan Atau hubungkan dengan kesengsaraan Hubungkan dengan saadah atau sakowah Nah kayak kesengsaraan ini apa Saya sering memberi contoh Ini salesnya asuransi gitu kan Kan yang ditawarkan adalah kesengsaraan Pak kalau bapak mati gimana nanti anak istri Sekolahnya gimana gitu ya Jadi kepahitan kesengsaraan Sehingga dia mau melakukan sesuatu gitu Nah ini kalau teman-teman yang terbiasa di dunia sales Mestinya terbiasa juga menggunakan ilmu ini Ya Jadi itu jawaban nomor dua Bang Kadir Oke terima kasih Pak Temala Dan setelah-setelah ditutup Ternyata kita punya tamu Yang juga tidak salah keren Kamu ingin hadirkan dulu Bang Rizky dari Markaman Juragan Silahkan Rizky Wah ini tau gue Ternyata kami Whatsapp kita bisa mengembangkan Masya Allah Sudah aja Bisa tak guna Pak Malam Oke Halo Pak Malam Halo Pak Malam Halo Pak Rizky Sudah nggak lagi Pak Malam Oke tadi ini Makasih masanya saya udah Apa Apa Sudah Ngetik Ngomong Tergabung Dekomong Mas Aden Dan Mas Agus Dekomong Mas Aden Makan ada yang mengatakan kalau disitu hanya omzet-omzet berapa sih gitu ya terus setelah ikut kelasnya Pak Ramallah, memang omzetnya naik ternyata kadang dikasih pertanyaan seperti itu, itu juga bingung jawabnya intinya apa yang bisa saya rasakan sekarang apa sih intinya sekarang mungkin Pak Ramallah juga pahamannya, kondisi martabat jurakan, padawan seperti apa kayaknya sekarang sekarang bisa mendapatkan singa sahabat besar sekali intinya bulunya, benang cukup yang nggak tahu salahnya gimana yang kita pun nggak sanggup, kenapa lagi masalah yang ada di kita memang Rizky, ini baru pertama kali juga kita sebagai mungkin sama-sama warung workshop yang sama-sama masuk kembali daya jadi Rizky ketemu Pak Ramallah itu memang ikut ikut-ikutnya, ini ada Baru Malah ini apa ya dan baru kali itu, saya Rizky, saya ikut ke kelasnya Baru Malah, memberanikan diri mau bertahan langsung ke Baru Malah malah-malah, intinya kebantu-bantu nggak, apa yang ada di martabat jurakan sekarang ini baru kali ini, Rizky belajar saya baru kali ini, beranikan diri karena kalau kelasnya memang mendapatkan hal yang berbeda ini yang disegupkan pada saat ini ini ibarat ini masalah yang disegupkan ke Baru Malah dengan polisi memang nggak tahu, apalagi yang berbeda di perusahaan ibarat kita datang ketukang pikir, mungkin bahasa kita bahas itu cuma capek-capek mungkin ya juga begel, bagian di perusahaan, ya enak aja gitu ya rata apa apa gitu ya jadi kira-kira kan betul yang dikit, gitu ya karena ada rata, ketika-tika dikit ke sini, teriak, gitu ya bukan khusus, ya ketika dikit ke sini, teriak, gitu ya sini teriak, kok hati ya Pak ya, gitu ya emang kalau bicara soalnya, emang hati banget Pak Rizky gimana presidenci Kak Rewal itu, gitu ya ke sini ya, aduh, ini kemana, gitu ya ke salutnya mulai-mulai pengancem nih, ngancem kita, gitu ya itu emang sakit, emang sakit kayak gitu, gitu ya gitu apa yang harus didapatkan dari Baru Malah, gitu ya sebenernya bener-bener terang di urusannya boleh nggak, kalau ditanyakan kayak gini tiga hal yang paling utama, yang berdampak, sekali kan kepada mata Pak Juragan setelah belajar dari Pak Rizky mungkin misalnya dari sistem atau efisensi atau mungkin posnya yang turun atau misalnya obsesnya naik, nah apa nih? tiga! yang pertama paling kongsi yang pilih, ini, sekarang... gak tahu-tahu bisa berani, mau kemana oke jadi, saya haus, gitu kita mau apa, lagi, gitu ya dia siap untuk bertarung, gitu ya kedua... ada hal yang yang... yang... atrak-atrak konsulta itu tidak memberikannya kepada kita oke, apa itu? malah itu tidak hanya sekedar menajarkan sistem yang efektif tapi juga sistem-sistem yang produktif sistem yang produktif jadi pertama timnya kuat tapi berikutnya adalah sistem yang produktif artinya refusen efektif gitu ya tidak hanya membuat satu sistem yang oke oke, siap jalan dan siap dikontrol tapi sistem yang benar-benar sehat gitu ya tidak hanya berkebukan, tapi juga menyehatkan artinya ini, banyak sampah-sampah yang selama ini kita buang gitu ya oke jadi kita dari sudut orang kita itu hanya sampah gitu ya tapi itu uang ya sebenarnya oke, karena dengan ketentuan barang-barang, ini bisa diolong oke yang itu bisa kita bagi begitu, itu pada tim pada tim nah, intinya, kesejahteraan dari itu juga akan tersetap jadi kita selalu di sekitar lain kompet karena itu perusahaan kita itu banyak yang bisa kita buat untuk melakukan itu semua yang ada di pinggir kan oke, tiga yang terakhir yang terakhir ini ... sama ... oke tiga yang ada di jalankan hari ini ketika ini ya kalau berjalan, dapat berada apa yang besar lah ya ya mungkin ya Mungkin buat teman-teman ya Oke, terimakasih Terima kasih Sehingga kita sudah Masuk ke penghujung acara Dan Mungkin ada pesan-pesan lagi Yang mau disampaikan Pak Armala Pak Pesannya apa ya Sebelum kita menutup acara nih Pak Oke, baik teman-teman Bagi yang ingin serius Meningkatkan bisnisnya Bagi teman-teman Yang ingin mengembangkan Bisnisnya Yang katanya mau skill up Sebelum skill up Ayo kita belajar dulu Ya, saya bantu Dan saya sudah ditodong oleh Bang Aden Untuk ke Pekanbaru Ini jadwal saya di Jakarta Terpaksa saya pindahkan ke Pekanbaru Ada peserta di Jakarta Yang nanti mau ikut juga ke Pekanbaru Terpaksa banget ya Oh Di sedikatan tempat juga gitu ya Jadi dia Saya Geser ke bulan depan Kelamaan Katanya gak apa-apa deh Ngalah katanya ikut ke Pekanbaru Ya, siap Pak Kepada teman-teman yang mau belajar Ayo kita sama-sama belajar Mbak Vivi Bang Rizki Adalah dua diantara Teman-teman yang Benar-benar sudah menerapkan Apa yang Saya ajarkan di dalam blog shop Jadi sampai ketemu di Pekanbaru Nanti ya Itu saja mungkin Terima kasih Mbak Vivi Semuanya cukup Ah iya Dari aku terima kasih Buat sesi sharingnya malam ini Jadi akhirnya bisa berbagi Apa yang selama berbulan-bulan belakangan ini Menjadi keseruan kami Di internal Alipakit Dan teman-teman memilih Menjalankan usaha Berarti kita bertanggung jawab Terhadap semua lini Perbaikan yang ada di bisnis kita Kalau mau dibesarkan Dan mau everlasting Kayak Rizki bilang tadi Gak cuma gemuk Tapi juga fit gitu ya Jangan salah tuh Jangan salah tuh Aduh men Perumpamaannya gimana gitu ya Oke Selamat Belajar di WCM Teman-teman Pekanbaru Sangat disayangkan Kalau gak belajar di sini Sangat Menjadi kesempatan besar Karena gak perlu ke Jakarta Berbiaya Host dan sebagainya Thank you Bro Aden Bro Agus Yang aku tahu banget Sudah merelakan waktunya Untuk menjadi host WCM Dan itu sangat helpful Buat Beberapa jajaran Teman-teman manajemen Di Alikakit Pekanbaru Itu aja Terima kasih Kita sudah ke penghujung acara Jadi kita Terima kasih ya Kita ucapkan terima kasih Kepada Pak Bibi Kita ucapkan Terima kasih Kepada Coach Armala Yang ada di Medan Dan mohon maaf Yang selama ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih